Ya istilahnya gue pengen duit yang kerja buat gue lah, bukan gue yang kerja buat duit Gue pernah sampe tinggal di kosan Di kamar yang maksudnya ya ga luas banget Tapi ya tinggal berlima gitu loh Di satu kamar kosan ya? Di satu kamar itu Selama bokap gue ga ada Cari nafkanya itu ya dari Instructor Senam itu Hari ini kita ada kedatangan tamu nih temen gue nih Namanya si Nelson Ya ga? Iya Nah Langsung aja lah ya entry lah ya Santai-santai ya Iya Boleh bro? Kenalin bro nama lo siapa bro? Kenalin nama gue Nelson Octaviano Gue umur 19 Naik ke 20 tahun ini sebenernya Tapi belum bilang tahun aja jadi 19 Siap, ulang tahun? Awet muda Siap Belum apa? Sama gue berarti seumuran ya sama gue ya? Seumuran? Kurang lebih 2001 kan ya? Ya gue 21 juga Nama Kita udah temen udah berapa lama sih? Hmm Mungkin setahun kali ya Setahun ya Gue juga ga tau ga nge track sih Iya sih gue juga ga nge track Tapi Yang lo inget ketemu kayaknya Oktober tahun lalu Oktober tahun lalu Tahun 2020 ya? Iya betul Itu pun kita waktu itu gue masuk ke Siapa ya? Gangnya si Siapa namanya? Si Putra Iya betul Jalan-jalan gitu Boleh bro Gimana ya? Gue sih dateng nih Gue Banyak yang pengen gue nanya sebenernya Kita ga pernah sharing-sharing Cuman kan banyak orang yang belum tau nih Lo siapa? Lo boleh ga? Mungkin cerita aja Sekarang lo kayak gimana? Maksudnya Lo sekarang Kesibukannya apa? Terus Apa yang lo lakuin hari-hari? Iya 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 Jadi Kalo gue ini Sebenernya Lebih ke Pengen Invest Jadi gue itu sebenernya investor Lebih ke investor ya Gue pengen Invest ini Istilahnya gue pengen beli masa depan lah Jadi Pada saat gue Masa-masa ke depan gitu loh Iya gue ga perlu Ya istilahnya gue pengen Duit yang kerja buat gue lah Bukan gue yang kerja buat duit Istilahnya gitu Itu kan motivasi lo nih Iya Kesibukan lo bilang itu apa yang sehari-hari? Kesibukannya Sebenernya Kurang lebih cari-cari news Apa yang kira-kira bagus buat dibeli Apa yang kira-kira Udah Ya udah segitu-segitu aja Jadi bisa gue jual Dan bisa gue putar lagi ke hal yang baru Berarti Kata lainnya lu sebenernya ini trader ya? Iya kurang lebih gitu loh Misalnya kan kayak gue menjual dan membeli gitu ya Ya sama aja kayak trading Ya ini wajar biasanya Nalso nih orang-orang kayak begini nih masih malu-malu kelawal-lawal Ngomong trading Ya soalnya gue takut pikir Sombong apa gimana Lebih baik ngomong investor aja Nah siap Tapi Menurut gue sih Nalso tuh menurut gue Salah satu orang yang Bisa dibilang Full experience lah Dia tau Pengalaman hidupnya susah Terus Apa namanya Bahkan dari umur yang masih mudanya udah bisa jadi tulang punggung Terus udah bisa Banyak bisnis yang jalanin Itu salah satu of temen yang gue kenal gitu Bro Ini banyak orang kan yang masih gak tau nih latar belakang lu nih awal-awalnya Kira-kira Lu mau cerita enaknya nih? Iya Enak-enak aja sih Karena kan ya Namanya pengalaman History ya Jadi gak perlu ditutup-tutupin Oke siap Gue nih sebenernya kan udah tau cerita lu cuma Banyak orang yang masih belum tau Iya Kira-kira waktu lu pengalaman lu masih SD gitu Pengalaman SD lu yang gue tau kan sebenernya tuh lu udah udah hidup Hidup yang maksudnya dibilang Banyak trouble lah Lu Cerita-cerita kayak gimana tuh dulu pengalaman SD Ya sebenernya Jadi Pas gue lahir ya Itu kan Bokap gue itu Dia jatuh lah Ke lubang yang Namanya lubang setan ya Di dunia perjudian ya Nah Ya you know lah kalo seandai judi kan Lu mau se Beruntung-beruntung gimana juga Indian kalah gitu loh Kecuali lu Dewa judi gitu ya Istilahnya ya Indicate of gambler gitu ya Iya Kayak film-film kan Tapi kan kenyataannya gak gitu gitu loh Jadi Bapak gue itu Lebih ke Dia tuh sakit sebenernya Jadi dia akhirnya udah gak bisa kerja lagi Gue juga gak nyalain bapak gue sebenernya Tapi lebih ke Ya mau gimana lagi gitu loh Jadi bapak gue itu Judi 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 Jadi yang Indian ya bikin keluarga gue jadi Broke lah istilahnya Jadi bangkrut Nah Pada saat gue SD itu Pas gue masih kecil ya Bokap gue itu udah gak ada Justru Gak adanya itu Karena dia kan sakit jantung nih sebelumnya Makanannya pun gak dijaga sama dia Akhirnya ya dia Collapse Ya terus ya yang kalian tau Duit kita kan maksudnya Terbatas gitu ya Iya Dan waktu itu kondisinya gak ada asuransi Jadinya mau berobat pun susah gitu loh Karena ya Keterbatasan biaya Baik lagi Tapi sebelum Waktu lo Apa namanya Sudah Let's say waktu Sebelum lo lahir Kondisi keluarga lo Yang gue tau sih ya Iya Keluarga itu sempet Keluarga gue itu sempet enak lah istilah hidupnya Aset masih ada lah istilahnya Bahkan mobil pun Pernah sampai punya dua Yang gue tau ya Yang gue tau ya Tapi kan gue gak tau persisnya Karena gue belum lahir Iya Iya Jadi waktu lo lahir Itu udah langsung maksudnya Downfall disitu ya Iya betul Tapi Ini gue mau nanya deh Ini Tapi ini personal sih Kalau lo mau jawab juga Kalau lo gak mau jawab juga gak apa-apa Iya Lo tau gak apa yang ngebuat Bokap lo itu Sampai main ke judi Eh Tau sih Jadi sebelumnya itu kan Dia kerja ya Tapi Work environmentnya itu loh Lingkungan kerjanya itu gak bagus buat jantung dia Jadi dari awal ini Bokap gue ini Udah Terdiagnosis jantung bocor Waduh Itu dulu di umur SD kelas berapa tuh? Apanya nih Waktu Maksudnya udah terdiagnosis Yang lo tau Maksudnya di umur Oh dari gue lahir bahkan Jadi Yes Istilahnya dari gue inget lah Terakhir kali Itu gue udah tau Bokap gue itu jantung bocor Jadi Pada saat gue lahir pun Ya bokap gue juga emang udah gak kerja Jadi Bisa dibilang pulang punggungnya waktu bokap lo sakit itu siapa? Lebih ke dari Kasianan orang sih Jadi orang kasian Bantu gitu loh Karena nyokap sendiri Jadi gini Nyokap itu sebenernya pengen cari duit gitu ya Cuman sebelum-sebelumnya ini Bapak gue itu orangnya Katanya sih ya Posesif Jadi Mak gue mau ngapain itu Bokap gue tuh harus tau lah sih Ya namanya kayak Ya cinta lah cinta Ya Takut nyokap gue mungkin Kemana kemana Tapi ya Ya indian pada saat bokap gue gak ada Nyokap gue pun jadi gak ada ilmu apa-apa Hmm Tapi beruntung ya Pas Dulu-dulu itu kan Nyokap gue kan sering senam Hmm Dan ternyata Emang Ada bakat gitu loh disitu Dia bisa sampai ngajarin orang Dan Akhirnya ya Selama bokap gue gak ada Cari nafkanya itu ya dari Instruktor senam itu Yang Yang Bisa dibilang mencukupi lah Hmm Gak bikin kaya tapi mencukupi Seenggaknya buat kita hidup Sorry Instruktor senamnya itu Ehm Kayak di satu tempat aja Atau kayak ada panggilan dari tempat Vitas Ehm Banyak sih dia Banyak ya Jadi Kayak hari Senin disini Hari Sasa disitu Hmm Tapi Nyokap lu Tetep ada waktu ya Buat ngurusin lu Sama keluarga lu gitu Hmm Waktu sih Ya bukan ya gimana ya Iya Jadi ya kita juga sebagai anak Kita harus setelah diri ya Iya Istilahnya Ya harus udah mandiri gitu Pas nyokap gak ada Kita juga udah setelah harus ngapain Gak boleh ngapain aja Iya Jadi kalo ngomongin masalah waktu ya Iya Wajar-wajar aja sih Kalo menurut gua kalo Dia gak punya banyak waktu buat gua gitu loh Badan buat saudara-saudara gua yang lain Oke Terus trouble lu waktu masuk masa sekolah ini Udah gak ada bokap Terus Bisa dibilang lu Jadi Untuk Apa namanya Memperjelas Jadi Lu kan dulu Waktu setelah bokap lu meninggal Lu Enggal dimana tuh? Ehm Jadi sebelum bokap gua meninggal itu Jadi kan dulu kan Ehm Yang gua tau sih ya Gua punya rumah Tapi kan Akhirnya kejual kan Karena ya butuh duit dan lain sebagainya ya Yang gua gak tau gitu loh Jadi selama Yang gua tau Yang pas gua lahir pun Itu gua udah ngontrak Wah Ngontrak Iya Gua udah ngontrak Sini, sana, sini, sana, sini Bahkan gua sampe pernah Gua kan berlima ya Iya Tiga saudara du Nyokap bokap kan Gua pernah sampe tinggal di kosan Di kamarnya Maksudnya Ya gak luas banget Wah Tapi Ya tinggal berlima gitu loh Di satu kamar kosan gitu Di satu kamar itu Iya Dan itu statusnya nyokap bokap lu lagi sakit ya Ehm Sebelumnya enggak Cuman Pas sakit itu Bokap gua pas kita lagi disitu gitu loh Pas Pertama kali kolaps Oh Pas lagi di kosan itu Gitu Nah Setelah Ehm Beliau sudah meninggal Setelah itu lu Abis itu Kayak struggle lu Gimana tuh waktu masa-masa sekolah Kayak lu kan Apa ya Misalnya nyokap lu Jadi tulang punggung Waktu masih sekolah gitu Struggle-struggle lu Apakah lu dulu kerja Atau gimana aku masih sekolah Ehm Pas bokap gua bener-bener gak ada ya Sebenernya bingung sih Hmm Jadi kan Iya gue posisinya masih kecil gitu ya Iya Gue masih pengen lah istilahnya Melakukan kegiatan bersama Kedua orang tua gitu ya Kayak bokap nyokap Tapi ya Pas bokap gua gak ada ya Gue bingung Dengan otomatis Gue mikir masa depan kayak Gimana nih bokap gua gak ada Apa segala macem Nah nyokap gua juga pada saat Ditinggal bokap gua Nyokap gua itu kan Awalnya ya Hmm Yang gue bilang tadi Dia gak ada Ilmu apa-apa buat Cari uang gitu loh Iya Ya mungkin hoki gitu loh Ada salah satu Yang punya sanggar Kalau senam kan sanggar ya Iya Senamnya gitu Ngeliat dia punya potensi Akhirnya dijadiin guru lah disitu Nah dari situ baru Mulai 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 Kepanggil Ya istilahnya Sanggar-sanggar lain juga akhirnya Ngelirik lah gitu Karena emang bagus gitu Ready And go boss